So ya halo semuanya, balik lagi ke video gue Roland Di video kali ini gue pengen bikin video GIS lagi Inilah video GIS gue part keempat Bagi kalian yang gak tau GIS itu apa GIS itu adalah gacha atau skip Video soal pendapat gue harus ke kalian gacha sebuah banner atau tidak Tapi disini agak berbeda, disini gue bukan liat dari bannernya Karena bannernya belum rilis, besok baru akan rilis gitu loh Makanya gue ngasih gambar video ininya dari skill-skillnya dari RG aja gitu Jadi besok karakter baru yang rilis adalah si dari RG merah dan dari RG ijo Yang bagus adalah yang warna merah, yang warna ijo jadi gue gak bahas ya Untuk penjelasan skill-skillnya dari RG merah gue udah pernah ngejelasin Silahkan di cek sebelum-sebelumnya Video kali ini gue cuma akan ngejelasin kenapa kalian harus gacha dia Atau kenapa kalian gak harus gacha dia gitu Oke The Ten Commandments dari Eri of Purity Let's go Kenapa kalian harus gacha? Ini yang pertama Kenapa kalian harus gacha? Karena dari Eri adalah karakter God Tier 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 list Tier list Tau ya Tau Tier dewa Dia bagus banget buat konten-konten PVE PVE itu apa? PVE itu player versus enemy Contohnya Boss-boss demon Ya Kenaidut Boss Kalau gue gak salah Yang sekarang ada di global juga bisa pakai dari Eri merah gitu Jadi dia bagus banget buat konten-konten PVE Kenapa? Karena dia adalah damage dealer yang sangat-sangat sakit Untuk ngebantai demon-demon itu gitu Disini gue kasih liat ke unit rating Gue zoom aja ya Passive Mentok Crimson Extreme Mentok Red Extreme Mentok PVE or Story Mentok Jadi kalian udah bisa liat ya Disini udah bagus banget gitu loh Kecuali demon yang dia gak bisa adalah demon Grey Karena Grey kan terbang Kalau dia terbang Gak bisa diserang pakai serangan Serangan jarak dekat gitu loh Jadi dia bagus banget buat lawan demon-demon ini gitu Itu salah satu alasan kenapa kalian harus nge-gacha buat dia gitu loh Dan juga si passive-nya memang bagus banget Karena Passive-nya ini akan menambahkan attack kalian Sebesar 10% Setiap satu skill yang kalian pakai Nih Ada info sedikit Info sedikit Penjelasan dari gue Gue tau ini dari temen gue Jadi Langsung aja penjelasannya Gue ambil contoh ya Gue ambil contoh Kalian lagi nge-demon Barang temen kalian Berdua kan Dua-duanya pakai dari Eri Oke Stack kalian Sama-sama masing-masing punya 10 stack Jadi udah sakit banget nih Ini anggapannya udah Bossnya kalian hajar dua kali udah pasti mati gitu Oke Iya kan Stack kalian dua-duanya mentok Oke Temen kalian Pakai kartu duluan Temen kalian pakai kartu serangan Pakai kartu tag Dua biji Yang mana itu si demon pasti mati gitu loh Diserang sama dua kartu tagnya dari Eri Contoh-contoh ya Gak tau fixnya akan mati atau enggak Gue gak tau Tapi contohnya Dia akan mati Oke Setelah itu Temen kalian kan nyerang dua kali Kalian pakai kartu serangan juga Ya kan Nah Karena demonnya sudah mati Karena serangan temen kalian Kartu tag kalian gak kepakai Karena kartu tag kalian gak kepakai Stack pasif kalian akan hilang Karena dia pasifnya ini akan bertahan Atau akan bertambah Jika kartu kalian akan kepakai gitu Karena misalkan kartu tag kalian gak kepakai Jadi kartunya akan hilang Dan pasif kalian juga akan hilang gitu loh Jadi ya agak hati-hati aja gitu Takutnya kalian gak sadar Kalian temen kalian nyerang-nyerang aja Bossnya keburu mati Kalian gak bisa nge-stack buff kalian gitu Solusi 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 untuk masalah ini adalah Jika temen kalian Damagenya kalian rasa udah cukup Buat ngebunuh bossnya Kalian bisa pakai kartu buffnya dia gitu loh Kalau kalian pakai kartu buffnya dia Stack pasifnya dia gak akan hilang Gitu Dah Itu sedikit info dari temen gue Dia ngejelasin kemarin-kemarin Dan menurut gue itu penting Buat ngelawan demon-demon gitu Jadi kalian mesti agak perhitungan Soal damage ke demonnya Takutnya mati Dan takutnya stack kalian malahan hilang gitu Itu adalah alasan kenapa kalian harus gaca sih Dari eri Dari eri Dari eri merah terkhususnya Karena yang ijo kurang bagus kayaknya Kayaknya Gue belum baca Cuman kayaknya sih Ya kurang bagus gitu loh Orang-orang kalau ngomongin dari eri Ya dari eri merah gitu Lanjut Kenapa kalian gak harus gaca dari eri merah Kenapa kalian gak harus gaca dari eri merah Oke Jadi Soalnya Soalnya Si dari eri merah ini akan masuk ke tiket guaranteed SSR part 2 Sama kayak red king Jadi kalian bisa dapet Kalau kalian hoki gak jadi guaranteed SSR part 2 Yang masuk coin shop adalah yang warna hijau Sorry Agak Agak pilek Sorry Yang masuk ke coin shop adalah yang warna hijau Gak terlalu bagus Jadi kalian gak usah terlalu pikirin Kenapa kalian gak harus gaca Karena si yang merah akan masuk guaranteed SSR part 2 Lanjut Poin kedua ini adalah poin yang penting Penting banget Dengerin gue Jadi kita udah dapet bocoran Udah dapet bocoran Kalau Meliodas Lost Vines sudah confirm Sudah dipastikan akan datang ke global Dekat-dekat ini Ya Dekat-dekat ini Jadi kalian Ya gue saranin kalian harus nabung buat dia gitu loh Kenapa Kenapa Karena Meliodas Lost Vines adalah karakter Gatir di PvP Kalau kalian mau main PvP Kalian gak punya dia kan Dan kalian lawan dia Kalian Kemungkinan kalah kalian akan banyak banget Akan tinggi sekali untuk kalian kalah gitu loh Karena karakter itu bagus banget gitu loh Si Lost Vines akan muncul Sebentar lagi Sebentar lagi Percaya sama gue Sebulan Sebulan maksimal sih Sebulan sih harusnya sih maksimal sih Bulan-bulan depan udah mulai muncul Ini gue tau dari mana Gue tau dari leak Orang data miner Dia biasanya ngeluarin bocoran-bocoran kayak gini Dan dia jarang banget Meleset Gitu Kemungkinan besar ya pasti bener gitu loh Jadi bentar lagi Meliodas Lost Vines bakalan release di server global Itu salah satu alasan kenapa kalian gak harus gaca Dari Eri Cuman ya memang agak Berbanding Berbanding terbalik gitu loh Dari Eri bagusnya PvE Meliodas Lost Vines bagusnya PvP Gitu Ya tinggal kalian Kalian mau mainnya dimana gitu Kalian fokus PvP Ya nabung Meliodas Lost Vines Kalo kalian mau fokus di PvE Ya kalian gaca Dari Eri gitu Cuman ya balik lagi Dari Eri ini akan masuk ke Hampir gue bilang coin shop Si Dari Eri Merah ini akan masuk ke Guaranteed SSR Part 2 Jadi bukan Gak mungkin juga kalian Apa Bukan mustahil juga kalian bisa dapet disitu gitu Dan juga dan juga Kata temen gue Si Dari Eri Merah ini akan masuk ke Bannernya Meliodas Lost Vines Bener atau enggaknya Gue masih gak tau Belum fix 100% Ya kita liat nanti aja Cuman ini gue ngingetin Kalo Lost Vines bakalan rilis Deket-deket ini Dan juga info Info yang mana kalian pasti udah pada tau Kalo gaca kalian ampas banget Di Meliodas Lost Vines Kalian minimal at least Butuh diamond Sebanyak 900 diamond Baru dapet Satu guaranteed Meliodas Lost Vines Gitu Yadilah Jadi begini video GIS gue Kesimpulannya Secara pribadi gue singgalkan gaca Gue akan skip Dari Eri Merah Dari Eri ini akan gue akan skip Karena Meliodas Lost Vines Sudah deket-deket ini akan mau rilis gitu loh Ya gue secara pribadi gue juga Demennya main di PvP juga gitu loh Kalo gue gak Gue gak punya dia Bakalan kesusahan banget pasti Dan gue rasa sih Akan banyak juga yang bakalan pensi sih Kebanyakan yang gaca Kebanyakan yang gak dapet Sakit hati Kesal Lalu pensi Lalu bubar Ya begitulah ya Jadi video sampai sini aja Gue belum kasih kesimpulan Jadi Dari Eri Banner dari Eri Skip S Skip Menurut gue Menurut gue Alasan-alasan gue udah ngejelasin sebelumnya Ya So ya Makasih banget buat kalian nonton Apalagi sampai habis Jangan lupa buat klik subscribe-nya Dan jangan lupa juga Buat di-share video ini Ke teman-teman kamu Biar teman-teman kamu Tahu Apakah dia harus gaca dari Eri Apakah dia tidak harus gaca dari Eri Begitu Balik lagi Ini adalah pendapat gue 100% Jadi kalian jangan terlalu Percaya Bukan jangan terlalu percaya Gak harus percaya sama gue Ini Murni pendapat gue Gitu Tidur lah Tidur Tidur Gak usah begadang-begadang Off Dah Dadah So ya Makasih banget buat kamu-kamu semua Yang udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa juga buat share video ini Ke teman-teman kamu So ya Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah 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 Terima kasih.